Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menyebut masyarakat Kota Pontianak yang masih menggunakan surat keterangan atau suket tercatat sebanyak 5.930 orang. Penggunaan suket dilakukan ketika KTP elektronik belum selesai dicetak. Tahun lalu pencatakan KTP elektronik terkendala ketersediaan Blanko. Tahun ini disduk capil memastikan masalah yang sama tidak terulang sebab dokumen kependudukan merupakan hak dasar masyarakat. Sepanjang tahun ini disduk capil sudah menerima 16.500 Blanko KTP elektronik. Saat ini masih ada 1.817 Blanko KTP yang tersedia. Untuk mencegah kekosongan stok, disduk capil telah mengajukan pengiriman sebanyak 12.000 keping Blanko KTP elektronik. Jadi dari Januari sampai April kemarin itu kita sudah mendapatkan seputar 16.500 Blanko KTP yang sudah digunakan. Tapi saat ini sisanya tinggal 1.817 Blanko KTP sampai dengan hari ini. Tetapi kami juga sudah melakukan permintaan ke pusat melalui perwakilan kalbar. Ini sedang proses pengiriman. Sedang proses pengiriman karena kita tidak mungkin menugaskan pegawai kita untuk ke pusat, tapi akhirnya bisa digunakan jasa pengiriman melalui perwakilan kalbar.